Ibu Bapak, Sudara-sudaraku dan anak-anak kalau mereka pilih di Solan sekolah minggu. Selamat datang. Saya belum pernah dalam ingatan saya, inti teologi gereja atau raja, teologi liturgi adalah istilah kata batis dan anak batis. Bapak Ibu cemaat rantai poin. Yang berdiri di dua rei di tengah dan kiri ini di bagian depan. Calon-calon proponen nasan atau si Mangura Pak, si Malapu Duka. Sesungguhnya susiteh, yang dipaham kata batis dan anak batis, tidak terlalu banyak persoalan di dalam gereja. Bapak Ibu cemaat rantai poin. Orang yang tahu tapi menolak. Itu orang yang tahu bahwa ini suara Tuhan tapi nabuni. Tapi kalau kita tahu, kita paham dan kita lakukan maka gereja akan menjadi persekutuan yang berjalan dalam kedamaian, kebahagiaan dan tidak sulit untuk selalu hidup menyatakan berkat-berkat Tuhan bagi dunia. Kata batis, Allah bertindak. Nah ya na'an 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 batis, manusia merespons. Tapi sesungguhnya kedua tindakan ini adalah tindakan Allah. Bapak Ibu dipanggilan di persiapan tadi, dunah basah Bapak Penatua, diaken, pemimpin liturgi, kutolem basah ila. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, kita datang berhimpun saat ini dengan berbagai situasi hidup. Tetapi oleh tuntunan roh kudus, kita ada di sini. Bukan karena kita sendiri, tapi karena roh kudus. Jadi kalau tidak dituntun roh kudus, kita tidak ada di sini. Nah saya bayang-bayangkan, maka rupa-rupa itu caranya, Bagi yang baru, Yang mana rampun kita kira-kira, yaitu tiatik lampe nana, Nako penda masalah. Melur keu, pokok mija matran, tepo mak gereja. Kalau yang begitu tekun setiap minggu, Maha adin, narasakan lampe nana, Nakoa, Maleku mak gereja. Kira-kira orang seperti apa ini? Orang-orang yang jarang sekali merespon suara roh kudus di dalam hidupnya, Dipanggil untuk persekutuan, Dipanggil untuk merespon tindakan Allah. Orang-orang seperti itu, Dikuasai oleh keinginan-keinginannya yang Membuat suara roh kudus itu kecil bahkan tidak terdengar. Sama mawatang marok itu volume suara-suara yang diinginkannya dalam dunia ini. Apa ya teina eh? Allah bertindak, manusia merespon, Tapi respon manusia adalah oleh roh kudus. Jadi Allah tetap menjadi pusat. Semua tentang Allah. Manusia hanya dirangkul, dipartisipasikan, Diajak. Ya nakwai, Buang Yesu, Lako Matius, Ikutlah aku. Ini tindakan siapa? Tuhan yang menjadi subjek. Dalam penghayatan keturunan roh kudus, Dan kita hidup dalam Sehari-hari yang selalu dituntun roh kudus, Maka Ya taruk banget, Tuhan yang menggerakkan kita, Tuhan yang menuntun kita. Allah menjadi pusat, Ini kata teologi liturgi gereja koraja. Manusia hanya dipartisipasikan, Diajak. Dalam bahasanya Paulus, Dalam iman Abraham yang dipanggil, Abraham yang dipanggil, Dia respon beriman, Dan dia menjadi orang yang diperhitungkan, Atau direken. Menjadi atau direken. Tak ada yang menjadi atau reken kalian. Tapi direken, dihitung, diperhitungkan. Dan diperhitungkan itu juga Tidak hanya berlaku bagi Abraham, Tetapi untuk orang-orang yang juga Kemudian dipanggil, dipilih. Dan merespon panggilan Dan pemilihan Allah itu. Jadi Bapak Ibu, Kita merasa bahwa Dan kita yakin bahwa Kita ini orang-orang yang diperhitungkan. Dan dihitung. Dan Mbak Susi Masang Anda, Kita ada di reken. Ada Ada perkumpulan orang. Lata kita tadi pertama. Dan nyaki bagian dari itu Di pasalian rinding kita. Itu Sesuatu yang tidak mengenal. Tapi mari kita lihat Pemilihan Allah. Pemilihan Allah. Minda ratu Kemudian Minda ditudireken. Dan api lainnya direken. Gila lah itu perdebatan John Calvin dan Jakobus Arminius Dalam Pemikiran teologi. Ini bagian dari sejarah Gereja Toraja yang kita warisi. Yang mirangi Pasal-pasal Dodreh Batu lima pasal melawan Remonstran. Itu salah satu naskah yang na'akui Gereja Toraja sampai tahun 81. Selain dua naskah yang lainnya yaitu pengakuan Belanda dan Katekismus Heidelberg. Yaitu pengakuan T Yana pake Gereja Toraja sejak berdiri Ditetapkan Menjadi satu lembaga keagamaan Dalam sidang sinode pertama Gereja Toraja Di Gedung ini. Jemaat Rantepo. Jadi Gereja Toraja itu ditetapkan sebagai gereja Lantai sidang sinode ini. Ini gedung yang sangat bersejarah. Gereja Toraja dimulai disini. Dalam perkumpulan para utusan. Nah salah misa itu diputuskan lan Kumoyate gereja yate disangai Gereja Toraja Yaitu pengakuan Tantu Alkitab Tapi diterangkan lan Tiga naskah Keasaan Gereja Reformasi Yama itu Pasal-pasal Dodreh Katekismus Heidelberg Dan lima pasal melawan Remonstran. Bayi demokom itu Dikatekisasi dengan Katekismus Heidelberg ya Ambe Ya Dapat itu ya Ambe Katekisasi zaman dulu Sudah berapa kali Gereja Toraja Berganti Termasuk yang terakhir adalah Melangkah Melangkah Lebih pasti Dan itu mau direvisi lagi Tahun ini Akan dilaporkan dalam rapat kerja Apa yang menarik dari Perdebatan Teologi Calvin dan Jakobus Arminius Yang melahirkan Pasal-pasal Dodreh Lima pasal melawan Remonstran Salah satunya itu Penolakan Jakobus Arminius Kepada teologi Unconditional election Pemilihan Pemilihan Tanpa siaran Tidak direkan Kita temo Tidak dipilih Kesehatan direkan Apa rasarat Dan kita Kita pilih Kesehatan direkan Kalau Arminius Kalau Den Belanda Demo Demo Langkah Lain Tau Kameluan Naya dipilih Tinggal Napa Tua Pena Masal Tapi Kalau Calvin Katakan Tidak Semua Rusak Total Tidak ada yang benar Tidak ada yang baik Pada diri manusia Tidak ada yang bisa Dilayakkan Untuk menjadi syarat Kumua Ya siato Belana Keadaan Nasusito Kemampuan Nasusito Ya Motona Tau Ya Dipilih Unconditional election Tidak ada syarat Dalam Pemilihan Tidak Karena Bapak Ini Begitu Karena Ibu Begini Begitu Karena Orang Ini Begitu Lalu Dia Dipilih Tidak ada Karena Karena Itu Yang ada Adalah Tuhan Sendiri Yang Bergandang Jadi Yang 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 Masih Dalam Pikirannya Dibayang-bayangi oleh pertanyaan kenapa saya lolos tapi ini salah satu bentuk pemilihan dan panggilan untuk menjadi pendeta melalui jalan proponen dan duka itu Tagu Muli sebagai penatua diakin matumbena di kolam penanta matumbaiku terpilih dan duka pertanyaan umat matumbaiku mendadi tersarani matumbaiku mendadi pengurus matumbaiku mendadi panitia pembangunan matumbaiku mendadi bumusik yang mau sekolah teologi juga ya si endopi sangamu elak melatama kenapa saya mau jadi singer kenapa saya jadi singer hari ini semua semua adalah sesuatu yang tidak dikondisikan Allah yang menentukan Allah yang bergendak Allah yang menjadi pusat dari semua peristiwa dan keadaan kita jadi pertanyaannya kalau proponen bertanya kenapa saya dipilih bukan karena kamu pintar tapi karena Tuhan mau memilih sambil menjawab juga pertanyaan yang lain kenapa saya tidak dipilih bukan karena kamu bodoh lalu kamu tidak dipilih tapi Allah belum menentukan pilihan itu tapi kenapa ada panitia yang melakukan seleksi bukankah mereka yang menentukan dengan menilai dan ini dalam penghayatan kami panitia yang dibentuk oleh lembaga semua dikerjakan dalam doa dan pengandalan kuasa Tuhan jadi diaminkan Tuhan Tuhan lah yang menuntun dan menyertai dalam pengerjaan itu kita hanya dipakai dan dipartisipasikan ke dalam jadi pemilihan dan apapun yang kita respon kita lakukan itu oleh Tuhan sendiri dipanggil tanpa syarat Abraham tidak ada sesuatu yang istimewa kalau kita membaca kisah Abraham Matius bahkan Matius adalah orang yang disebut orang pendosa pemungut cukai yang melakukan penarikan pajak yang membuat orang menderita bahkan dalam zaman pemerintahan Romawi itu orang sampai biasa tiga kali lipat itu pajak bisa saja menghabiskan lebih dari setengah penghasilan tayana di alasnya selima juta baik tidak ada juta 3 juta pemerintah dan petugas pajak biasanya gara-gara akhirnya yang membuat orang yang menjijikkan di tengah-tengah masyarakat petugas pajak karena budawang nampak 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 atau saulus yang kemudian menjadi paulus yang menulis kitab Roma yang kita baca tadi yang nampak 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 tetapi Tuhan sendiri yang memilihnya dan dia dibenarkan tidak ada syarat unconditional tidak ada syarat kalau Tuhan memilih dia memilih lalu Yesus bilang ketika pemungut cukai dipilihnya yaitu si Matius yang dalam perikop yang paralel dari Markus 2 dan juga Lukas 5 minta sanggan atau Matius saya enggak atas sanggan aja ya Lewi ya bang si ya bang si atau ya bang si Matthew ya bang si Lewi si bang si Petrus ya bang si Simon dem pas sangga atau ya oke pas bahasa Yunanis ya bahasa Ibraniteh karena mereka hidup dalam dua kebudayaan desangai Yunanina dan bahasa sanga Ibranina tomadosa anatiro itu farisi pertanyaannya begini Bapak Ibu orang farisi itu orang yang merasa merasa sehat merasa benar dan paling pintar paling paling suka menilai orang semua semua tomadosa orang yang dibenarkan lalu ketika Yesus memanggil Matthew Yesus anna malai lakuman anna kumande mande nasiram punte sholat sholat apa mengucukai bakat dipekada dempat tomadosa sehingga aku minta farisi oh anak anak guru tak tak nak tanda itu guru mukumat tomadosa mati apa konsekuensi makan dan minum bersama orang berdosa ikut najis bayangkan di teki yalah dituruh begitu jauh gereja dari orang-orang yang dipandang berdosa tapi kadang-kadang ini jadi Bapak Ibu langkah Tuhan biasa justru lihat posisi Kristus dalam keadaan seperti itu bukan orang sehat yang memerlukan tabit tetapi orang sakit siapa orang sehat dan siapa orang sakit tapi siapa yang sehat adakah orang sehat dalam pengertian dosa dalam konteks dosa tapi pertanyaan saya Bapak Ibu adakah orang yang tidak berdosa ada yang tidak berdosa ada yang tidak berdosa saya lagi cari HP saya ada yang tidak berdosa yang sama yang sama perjemuan kudus yang sama perjemuan kudus yang sama yang sama bisa ikut dan anak-anak dulu ya tapi bentar lagi gereja teraja akan bersama anak-anak tinggal sampai rapat kerja tiga sampai Badi sepakati molan sidang sinode ke-25 di Kanuruan. Ada yang tidak berdosa, ada yang merasa benar. Yang ikut perjamuan, makan dan minum di meja Tuhan. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ini kata-kata Paulus di Roma 3 ya. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ditegaskan kumainan karena, kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena Allah yang bertindak. Ini kita, orang-orang-orang yang sesungguhnya susinet atau farisia dan ini karakter seperti ini begitu banyak di dalam dunia bahkan sampai sekarang. Yang merasa benar, merasa sehat. Yang Yesus arahkan menjadi kritiknya adalah Yang sadar betul, tomadosa nak buang. Nakku iya, nakku iya kumwa. Tomadosa nak buang. Dan dia datang kepada Kristus. Yang orang farisi, merasa-rasa tidak berdosa. Tapi sesungguhnya dia berdosa. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Yang Tuhan minta adalah orang-orang yang mau datang kepadanya Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Dan ini saya dapat dan dengar begitu banyak dari proponen. Yang merasa atas ke saya menjadi pendeta dalam keadaan masa lalu yang begitu terpuruk. Itu bergumulan yang banyak sekali di orang-orang yang kemudian nanti kalian bersama-sama dengan kami. Ada Ibu Seni di sini. Pakai jubayat ya. Juba orang yang diurapi. Yang biasa saya rasa sendiri sebagai pendeta. Jemaat itu melihat kita seperti orang yang tidak berdosa. Tidak ada celah gitu. Manusia setengah dewa. Tapi sesungguhnya orang yang memakai jubah ini adalah orang yang berdosa juga dan tidak layak. Yang setiap hari dan setiap waktu harus mengakui ku mau puang. Mindara ati puang. Toma dosa. Dan itu yang secara liturgis setiap minggu kita selalu tunduk di hadapan Tuhan. Akta kelima yang liturgis berantai-antai. Pengakuan dosa. Orang-orang yang merasa Tuhan saya tidak layak. Oke. Rampok omai. Di sinilah dan kamu akan dilayakkan. Yang terakhir Bapak Ibu. Sekarang kita dalam partisipasi. Aku luteo. Mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Follow Jesus. Urrundu upuang. Payate kata ya te. Naf diskusi kan tau sobat anakwa. Singa-singa ya te. Kayaknya te untuk beberapa konteks ya. Urrundu upuang. Urrundun. Urrundun puang. Nah itu juga kata yang lain. Nah ini Ibu Seni munculkan di grup pendeta. Mengikut. Urrundun. Perrundunan ini ya. Aku luteo bahasa Yunaninya. Dan ini kalau kita mengikut Tuhan. Menurut pengertian di dalam bahasa Yunani. Ini berjalan di belakang. Tapi tahan sama bilang. Kan bisa duka jawaban. Suleman Allah. Dan itu tahun unturu nak. Nak ikuti nak. Tapi dia bukan teman seperjalanan saya. Aku luteo itu. Berjalan di belakang. Tetapi adalah teman seperjalanan. Sikandapi. Akrab. Karib. Dekat. Dan nyamot itu. Salah satu alasan. Penerjemahan. Bahasa Toraja. Surak Madatu. Urrundu. Tuna Pilih. Dipakai juga temanya. Yang begitu dekat. Dengan kita. Mengikut Yesus. Begitu dekat. Dan dalam kedekatan mengikut Yesus. Takilalai. Aku mau buah sulung. Buah sulung. Siapa yang dipilih. Selalu dikenakan kepadanya. Buah sulung. Sebab yang dipilih itu. Yang disebut gereja adalah buah sulung. Yang sama perjemuan. Yang taruh di Pogok itu. Pesta buah sulung. Yang ada buah sulung berarti. Yang ada sulung berarti. Dan. Buah-buah yang lain. Dalam ikut Tuhan Yesus ini. Untur. Untur. Buang. Ya. Lada di tepak. Padolai. Muteleh. Supaya. Tak pahang. Gidako. Tupang. Gak. Gwanta. Gima ngaku. Gidako. Sebagai respon. Sebagai kata batis. Kita. Dalam liturgi ini. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di kompok ada ya. Gereja atau Raja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Oh di sikap kita tidak muncul di sini. Ada di pengakuan menuju ke babak. Kita mengaku. Mengikut Tuhan tidak berhenti pada kau saja. Saya saja yang mengikut Tuhan. Tetapi mengikut Tuhan untuk mengajak yang lain. Dan itu akan selalu terjadi. Muleki enturu peng Yesus. Tak kubi oitu. Tak bawaitu. Tak sengak ditiro. Tak solan noi. Kumata malet enturu peng Yesus itu siarah gereja atau Raja. Dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Dunia di kerajaannya. Buah sulung ya. Buah sulung. Buah sulung tidak pernah berarti berhenti berbuah. Buah sulung selalu berbuah terus menerus. Inilah yang kemudian menjadi kritik Yesus kepada atau Yahudi yang menyimpan anugerahnya bagi dirinya. Padahal sejak semulanya Abraham sudah ditetapkan dipilih untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Tidak pernah dikatakan hanya untuk bangsa. Roh Kudus yang kita aminkan menyertai kita akan terus menyertai kita. Dalam perjalanan bersiarah menjadi buah sulung Allah yang mengikut dan mengajak orang lain untuk terus bersama di dalam dunia ini berjalan bersama Kristus. Amin. Proponen boleh berdiri. Saya dengar lagunya yang dilatih hari ini. Salah satu bentuk dari respon ya. Tentang seorang perempuan, seorang perempuan yang membasu kaki Yesus. Membasu kaki Yesus dengan air mata. Air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.